Hanya sekedar menambahkan saja Nabi itu adalah sosok pilihan Allah Sebagaimana di dalam maulid yang kita baca disebutkan Allah memilih Nabi Muhammad Yang memilih bukan kita ya Kalau kita yang memilih bisa jadi pilihannya salah Karena salah akhirnya nyesel Kan gitu ya Banyaknya nyesel ya Gak tau milih apa pokoknya Milih akhirnya nyesel Milih pakaian Milih rumah atau milih barang atau milih orang Akhirnya salah nyesel Karena kita manusia Saat kita milih mungkin kita nampak kebaikan Nampak sesuatu yang bagus darinya Kalau itu orang Sehingga kita gak mengetahui Tujuannya dan semisalnya Kalau barang kita lihat kemasannya Menarik memikat Menarik memikat Atau iklannya Dan yang lain Sebagainya Kita memandang hal tersebut Akhirnya ternyata setelah kita pilih Setelah kita beli Setelah kita dapatkan Sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan Atau yang kita harapkan Tapi kalau Allah memilih Allah yang menciptakan segala sesuatu Allah yang mengetahui segala sesuatu Ketika memilih Gak mungkin yang dipilih tadi itu Beleset dan salah Tidak akan Mustahil Kalau dipilih oleh Allah Menjadi Nabi Menjadi Rasul Menjadi sosok panutan Untuk umat manusia Gak mungkin kemudian Berubah Atau Tidak sesuai Gak mungkin Tidak akan pernah Allah yang menciptakan Allah yang Mengetahui segala sesuatu Maka ketika memilih Pasti pilihannya itu Tepat Pilihannya tidak akan Salah Tidak akan Leset Yang dipilih oleh Allah Menjadi panutan Umat manusia Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad dibilih oleh Allah Sebagaimana ayat Al-Gur'an telah menjelaskannya Lakatkan Al-Gur'an telah menjelaskannya Jelas Tidak perlu diperdebatkan Jelas Artinya Jelas Penjelasannya Lah kalau Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah Rasul Nabi Sosok panutan Maka yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Dari perintah Yang wajib Ataupun yang sunnah Atau yang dilarang oleh Nabi Dari kemakruhan Ataupun Syukat dan haram Itu tidak mungkin Salah Tidak mungkin Keliru Tadi dicontohkan Mengenai riba Kenapa Allah mengharamkan riba Nabi Mengharamkannya Karena Allah mengharamkan Mau tidak mau pasti Nabi Mengharamkan Ulama berkata Di antaranya Al-Habib Abdullah bin A'la Bil-Haddad Jangan kita Mensiasati Riba Dari haram Menjadi Halal Dengan cara-cara Yang ada Di dalam ilmu BK Kenapa Kalau Membiasakan Seperti itu Akhirnya Segala sesuatu Disiasati Lah biasanya Yang mensiasati Itu Adalah Orang-orang Yang mengerti Orang-orang Yang mengerti Bukan orang-orang Yang tidak mengerti Orang-orang Yang Mengerti Kenapa Mereka Mensiasati Karena Kebanyakan Kumpul Dengan Orang-orang Yang dilarang Oleh Rasulullah Kebanyakan Kumpul Berarti Mereka itu Kan Kalau Kita menyebutnya Apa Ulama Kita menyebutnya Ulama Karena Mengerti Banyak Kitab Banyak Ilmu Yang difahami Baik itu Al-Quran Hadith Fikir Dan Misalnya Tapi Kenapa Mereka Mensiasati Yang haram Itu Supaya Menjadi Halal Karena Kebanyakan Kumpul Orang-orang Yang Dilarang Mereka Untuk Kumpul Dengan Siapa Al-Umarau Pejabat Ulama itu Dilarang Kumpul Dengan Pejabat Kalau Sekedar Ketemu Tidak Masalah Sekedar Ketemu Bukan Ngumpul Apalagi Sampai Mendatangi Yang Parahnya Lagi Menjadi Jurkam Misalnya Lah Karena Sebab Kumpul Dengan Yang Dilarang Akhirnya Katut Kehidupan Pejabat Itu kan Politik Namanya Apa Poli Tikus Tidak Nemu loh Di rumah sakit Politikus Ada Ada Poli Kiki Kalau Politikus Di rumah sakit Di penjara Ada Politikus Nah Lah Akhirnya Apa Mereka Juga Main Politik Dalam Hukum Menjadi Main Politik Dalam Hukum Akhirnya Apa Yang tadinya Haram Dicarikan Celah Dicarikan Cara Bagaimana Bisa Halal Memang Kalau Ditinjau Dalam Hukum Fikir Benar Tidak Salah Dalam Hukum Fikir Tidak Salah Kenapa Itu tadi Nemuai Dalam Orang Biasa Main Politik Kan Gitu Ya Lek Ngini Kok Kene Ngini Cidak Kene Kan Gitu Supaya Aman Dari KPK Jangan Seperti Ini Ini Loh Iki Loh Aman Tekoh KPK Intu Eake Tapi Aman Tekoh KPK Lek Ngini Intu Eake Tapi Mari Ngunu Jeblos Nah Akhirnya Pak Seperti itu Nah Ini Cidak Ripa Muter Ini Kuk Ini Gug Nang Kono Lah Katamu Udah Ripa Tadi Ini Paham Nah Karena Seperti Inilah Akhirnya Menggampangkan Segala Macem Hukum Yang Tadinya Dilarang Jelas Jelas Dilarang Oleh Allah Ahallallahu Albaik Awah Arramar Riba Diterjang Begitu Juga Perbuatan Zina Misalnya Walah Takrabuz Zina Dilarang Mendekati Dicarikan Celah Supaya Enggak Zina Seperti Ini Seperti Seperti Itu Semuanya Nanti Ini Juga Gitu Itu Juga Gitu Dipolitik Semuanya Nah Karena Itu Dilarang Jadi Yang Enak Apa Sudah Kalau Itu Dilarang Oleh Allah Dijelaskan Oleh Rasulullah Larangannya Maka Sudah Gak Usah Kita Cari Macem-macem Jalan Karena Rasulullah Mengetahui Lebih Mengetahui Daripada Kita Akibatnya Atau Bakal Terjadinya Sekarang Kita Mungkin Enggak Menganggap Sesuatu Yang Terjadi Nanti Di dalam Hal Tersebut Amat InsyaAllah Nabi Sudah Membacanya Seperti Dalam Pemperangan Wahud Sebelum Terjadi Nabi Sudah Menyampaikan Jangan Ada Yang Meninggalkan Tempat Sebelum Dikode Sebelum Diberitahu Tapi Mereka Sudah Terlanjur Senang Dan Bahagia Melihat Kemenangan Melihat Kemenangan Lupa Meninggalkan Tempat Yang Semestinya Mereka Tetap Berada Di Itu Akhirnya Apa Terjadilah Kekalahan Kekalahan Nabi Sudah Membaca Nanti Bakal Mereka Melakukan Ini Melakukan Itu Sudah Dibaca Sama Nabi Karena Nabi Cerdas Pinter Misalnya Di tes IQ Itu Tidak Sebanding Apapun Dengan Yang Ada Sekarang Yang Paling Cerdas Sekalipun Tidak Sebanding Misana Tidak Ada Yang Menandingi Nabi Diciptakan Oleh Allah Seperti Nabi Mirip Dengan Nabi Tidak Ada Di Atas Rata Rata Segalanya Sudah Segalanya Di Atas Rata Fisiknya Sifatnya Tahir Batunya Di Atas Rata Rata Sudah Nabi Sudah Membaca Mereka 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 Punya Khalid Bin Wali Ahli Dalam Strategi Perang Kalau Ini Mungkin Di Awal Dua Ribuan Itu Seperti Pelatih Yang Dijuduki Dengan Special One Atau Kalau Pelatih Menang Terus Karena Makanya Dijuduki Dengan Special One Kalau Petinju Itu Seperti McTessen Menangan Menangan Kenapa Pinter Petinju Kan Tidak Ngawur Fragmen Ini Ini Tok Kesel Ngeblak Dewi Akhirnya Inter Walaupun Akhirnya Tadinya Longor Ya apa Ditunjuk Terus Tidak Uang Tipe Balak Balik Dari Pinter Dari Ngol Lah Nabi Sudah Membaca Mereka Punya Khalid Bin Walid Nabi Sudah Mengetahui Nanti Sudah Dibaca Sama Nabi Sehingga Nabi Memberingatkan Jangan Ada Yang Meninggalkan Tempatnya Kecuali Sudah Aku Beritahu Mereka Lupa Senang Mereka Mereka Orang-orang Kafir Kabur Tidak Tahunya Khalid Bin Walid Muter Balik Lewat Jalur Belakang Akhirnya Terkepung Orang Umat Islam Kalah Nah Seperti Itu Kalau Sudah Diperantakan Oleh Nabi Sudah Jangan Jangan Coba Caranya Ini Jangan Sudah Dilarang Dilarang Dibrayatakan Itu Kepada Nabi Muhammad S.A.W Nah Karena itu Jangan Kita Tertipu Jangan Kita Tertipu Dengan Kemasan Kemasan Dengan Program Program Yang Telah Dibuat Oleh Musuh Rasul Kalau Pemperangan Uhud Saat Itu Khalid Bin Walid Atau Ikrimah Sebelum Mereka Berdua Masuk Islam Saat Ini Ada Orang Orang Yahud Orang Orang Nasara Atau Orang Orang Sekuler Dan Semisalnya Yang Terus Membuat Kita Ini Tertipu Dengan Slogan Slogan Dengan Sesuatu Yang Nampak Indah Dari Mereka Kita Jangan Tertipu Fokus Dengan Nabi Muhammad Mati Apa yang Diajarkan Apa yang Disampaikan Fokus Jangan Tertipu Dengan Indahnya Bahasa Yang Mereka Bawa Kadang Kita Ini Tertipu Dengan Bahasa Yang Bagus Yang Dibawa Koyok Koyok Benar Juga Dengan Perbuatan Sikap Kayak Ini Santun Ini Kalem Benar Kita Tertipu Dengan Itu Segalanya Makanya Kita Rubah Jangan Kita Anggap Yang Keras Itu Semuanya Salah Jangan Kita Anggap Yang Tegas Itu Salah Yang Ini Jangan Segala Sesuatu Itu Lihat Benar Atau Tidaknya Itu Lihat Bukan Dari Lembutnya Kalemnya Santunnya Jangan Dokter Itu Dalam Ngoperasi Kecem Apa Disiler Kepala Digergaji Digergaji Kepala Mungkin Digergaji Kepala Mungkin Digergaji Kepala Coba Digergaji Kepala Kepalanya Mungkin Lebih cepat Digerendol Tadi Apa Nggak Kejem Kejem Tapi Apakah Itu Membunuh Apakah Itu Merusak Anda Memperbaiki Caranya Radikal Itu Caranya Radikal Tapi Kebaikan Orang Mau Nyuri Barang Kita Seperti Terjadi Beberapa Tahun Yang lalu Misalnya Kalau Masa Musim Mudik Air Minum Baik Orangnya Santun Saya sudah Ada Santun Minum Ilang Ilang Kan Santun Tidak Caranya Santun Tapi Maling Tapi Bajingan Bahas Seperti Itu Jangan Kita Tertipu Dengan Cara Tapi Lihat Paham Ya Menset Harus Kita Rubah Kalau ada Orang Di lingkungan Kita Oh Itu Radikal Radikal Tentu Caranya Yang disampaikan Bener Apa Apa Salah Yang disampaikan Kita Rubah Kalem Bener Apa Tentu Racun Kalem Tentu Racun Umbin Tentu Kalem Sampai Racun Tentu Racun Tentu Tentu Dicampur Roti Api Cangkut Roti Kacang Susu Dan yang lain Sebagainya Tapi Maten Ini Faham Seperti itu Kita ini Jangan tertipu Dengan Lihat Nabi Muhammad Karena itu Kita perlu Banyak Belajar Perlu Banyak Belajar Agar Kita Mengerti Mana Yang Baik Mana Yang Benar Yang Itu Mengikuti Nabi Muhammad Kita Ikuti Mana Yang Buruk Mana Yang Salah Mana Yang Jahat Yang Melanggar Perantannya Rasulullah Yang Mengajak Kita Untuk Menjauh Dari Rasulullah Kita Jauhi Kita Hindari Mudah Mudahan Allah Menyelamatkan Kita Dari Fitnah Akhir Zaman Dan Mudah Mudahan Allah Menjaga Iman Dan Islam Kita Sehingga Allah Mencabut Nyawa Kita Amin Allahumma Amin Dalam Keadaan Husnul Khatima Amin Allahumma Amin 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 Terima kasih.